Ya kalau bicara gugat-menggugat saya kira bukan tugas saya, tapi paling tidak apa yang sudah pernah dilakukan oleh pemerintah dan hasil yang sudah dirasakan oleh pemerintah itu mungkin menjadi pembelajaran pemerintah ya. Namun itu kan pada komoditas nikel, nah sekarang pada komoditas boksit. Ini sangat berbeda Mbak. Artinya selalu saya katakan nikel dengan boksit itu sangat berbeda. Mudah-mudahan perbedaan ini tidak akan menjadi halangan bagi pemerintah apabila pemerintah tetap melaksanakan atau melakukan tidak diperbolehkannya ekspor. Titik perbedaannya jatuhnya di mana sih Pak sebenarnya antara dua mineral ini boksit dan juga nikel? Ya seperti saya katakan pada diskusi-diskusi di awal bahwa boksit itu mempunyai tingkatan atau produk antaranya sebelum ke aluminium itu adalah alumina. Sehingga boksit itu menjadi alumina tidak ada lagi produk di tengah yang bisa dipilih oleh pengusaha. Pengusaha suka tidak suka, dia harus bisa memproduksi antara, yaitu alumina. Nah alumina sendiri untuk memproduksi menjadi alumina perlu smelter dan smelter itu memang lebih rumit atau lebih rigid dibanding smelter yang ada di nikel. Apalagi menyangkut masalah pembiayaan yang cukup tinggi atau besar, yaitu saya ulangi lagi sekali lagi 1,2 miliar USD untuk output 2 juta ton. Nah tidak hanya itu, pengembalian modanya juga dirasa cukup panjang di atas 10 tahun bahkan 15 tahun. Oke baik, walaupun ada perbedaan tetapi memang sekarang kita titik beratkan kepada pembahasan kita kepada Boksit di mana ada statement yang mengatakan bahwa ini akan cukup memengganggu kinerja perusahaan secara keseluruhan. Mungkin saja akan terjadi PHK, 3 ribu para pekerja di sana bahkan bisa terancam gitu ya PHK. Sebenarnya kalau dilihat dari larangan ekspor ini, kontributnya atau mungkin seperti apa sih ini akan cukup mengganggu kinerja industri dan di perusahaan sendiri nih Pak Aronok? Ya adanya ketidakseimbangan ya antara supply dan demand, terutama bagi smelter-smelter yang sudah ada. Karena apa? Karena semua pengusaha akan melihat situasi dan kondisi ke depan seperti apa. Kalau mereka tetap memproduksi dengan kapasitas yang lebih kecil karena dari sekian banyak yang memproduksi tapi hanya bisa diperbutkan untuk totalnya hanya sekitar 12-13 juta ton, maka tentu perusahaan akan membuat perencanaan, membuat juga ancang-ancang baru, apakah masih sanggup, apakah memang harus duduk manis. Karena ini kan memerlukan perencanaan yang jangka panjang. Karena perencanaan tidak bisa setahun-setahun. Karena investasi, tenaga kerja dan lain sebagainya itu sangat mempengaruhi kinerja ke depan. Jadi kalau sekarang kita sedang mengalami goncangan di mana tidak boleh ekspor, maka pengusaha-pengusaha ini harus bisa merestrukturisasi dulu nih. Kira-kira ke depan seperti apa. Karena setiap perencanaan dalam pengusahaan kan tidak bisa dalam jangka pendek, Pak. Kita harus jangkainya paling kurang 5 tahun ke depan. Ini kan menyebut investasi dan lain sebagainya. Nah, kalau kita lihat dari kesiapan dalam negeri sendiri, apakah memang industri sendiri sudah cukup siap menyerap hasil dari hilirisasi ini? Walaupun Anda katakan ini kan butuh proses, butuh waktu. Sejauh ini seperti apa, Pak Ronald? Ya, kalau dibilang bahwa sudah cukup, bisa juga. Dibilang kurang, jelas kurang. Karena sekarang itu baru 12 juta, Pak. 12 sampai 13 atau paling besar 14 tergantung ail ya. Karena kandungannya harus kelihat. Kalau kandungannya bagus dan lebih tinggi, dia penggunaan boksitnya tidak terlalu banyak. Nah, kalau itu hanya sebesar itu, sedangkan kita punya produksi kira-kira sekitar 30 juta, itu kan akan terjadi selisih. Nah, selisihnya itu bisa didiamkan, bisa tidak diproduksi, atau diproduksi, tapi tinggal tergantung supply demand. Artinya kalau memang dia harus jual dengan kondisi harga yang mungkin saja tidak terlalu baik, dia harus jual. Karena untuk menutupi agar tidak, ruginya tidak terlalu banyak daripada dia berhenti total. Kalau berhenti total untuk bangkit kembali tidak mudah, Pak. Karena penambangan itu tidak seperti kita jualan sesuatu, besok ya jualan lagi nggak bisa, Pak. Karena harus persiapan dan lain sebagainya. Banyak lah kalau kita kan panjang sekali. Dari kondisi yang sudah terjadi ini, Pak Ronald, apakah kemudian ada hal-hal yang dilakukan oleh perusahaan? Misalnya contohnya dipangkas dulu produksinya, begitu ya, akibat karena ada larangan ekspor yang diberlakukan, Pak Ronald? Ya, saya kira pasti kita akan pangkas, tapi seberapa besar pemangkasan itu kan perlu kita hitung. Terus bagaimana kita nanti tujuan akhir untuk kita jual produksi kita. Ini semua kita hitung. Dan dengan menghitung ini kan tentu sudah harus kita mengurangi semua produksinya. Kalau mengurangi produksi, otomatis karyawan juga harus kita kurangi. Kontraktor juga harus kita kurangi. Masa kerjanya dari tadinya 2 safe atau 3 safe, sekarang mungkin 1 safe saja dan sebagainya. Itu saya kira pasti, Pak. Jadi resiko PHK itu akan terjadi di industri bauksit, khususnya di perusahaan based on bauksit saat ini, Pak. Mungkin saja akan terjadi ya, Pak Ronald? Sudah terjadi, Pak. Sudah terjadi. Jadi dengan adanya Undang-Undang nomor 3 tahun 2020, bahwa endingnya 10 Juni 2023, pelan tapi pasti sudah semua melakukan returitasi, Pak. Untuk bisa menjaga kontinuitas dari perusahaan itu sendiri. Jadi pelantai pasti klimaksnya mungkin kira-kira 5 bulan, 6 bulan ke depan, ya akan terus lebih banyak lagi. Dan yang masih berproduksi dan masih ekspor terakhir, tentu akan 5, 3 atau 4 bulan ke depan, dia akan pangkas cukup besar. Secara keseluruhan, sebenarnya seperti apa sih, Pak Ronald, tingkat permintaan bauksit, khususnya untuk ekspor ya, dan juga kebutuhan in total dalam negeri ini seperti apa? Sehingga ini bisa cukup untuk dimaksimalkan, apalagi kalau seandainya ada larangan ekspor yang sudah diberlakukan ini, Pak Ronald. Ya kita akan berebut dengan 12 juta tahun tadi, Pak. Dengan kira-kira perusahaan megang IUP yang punya RKAB, tapi kemungkinan besar nanti tahun depan RKAB akan banyak yang dikat, nggak akan dapat RKAB sesuai dengan kemampuan produksi dia kalau diusulkan untuk bisa men-supply di dalam smelter yang sudah terbangun. Karena sekarang ini kan masalahnya kita memperebutkan 12 juta, Pak. Jadi masing-masing kebagian berapa untuk bisa kita jual ke smelter yang sudah ada di Indonesia.